Pemirsa Haji Deni Prasetya Syukuran terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota Dewan Tingkat Provinsi Jawa Timur, oleh karena itu siap melanjutkan program tahun 2024 hingga 2029. Dalam acarata Syakuran di rumah Haji Deni Prasetya di Tegalwangi, Umbulsari, anggota DPRD Jawa Tim tersebut bertekad melanjutkan program kerja demi mesejahterakan masyarakat. Deni juga terus menerima masukan dari warga Jumber Lumajang yang merupakan pendukung utama atau daerah pemilihan. Ia ingin kesejahteraan guru ngaji dan masyarakat pada umumnya agar kualitas generasi penerus bisa semakin baik. Kalau misalkan tetap kita bersama-sama, mungkin kita bersama-sama untuk berjuangkan. Bagi saya secara berbadi, yang pertama saya mengucap terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Jumber dan Lumajang dalam memberikan kekayaan kepada saya untuk terpilih kembali di tahun 2024-2029. Baik dari struktur kepartaian Jumber Lumajang, DPD, DPJ, DPRT, bahkan simpatisan kader masyarakat yang memberikan sumbangsi suaranya kepada saya. Saya secara berbadi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, tentu hal ini untuk ke depan 2024-2029 tetap bersama-sama, bersama dengan saya untuk bisa melihat, memotret potensi-potensi yang ada di daerah, di lingkungan, di peloso, di desa-desa, bahkan di kota, ada ide atau berbegagasan yang muncul. Tentu saya tidak bisa secara berbadi sendiri sampai ke atas itu, butuh dari masukan-masukan dari masyarakat, toko masyarakat, dan kader-kader dari simpatisan yang sekiranya itu juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat, maksudnya kembali kepada masyarakat.